Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bagaimana kabar nama anak-anak sekarang? Senang sekali hari ini, udah mungkin bisa mencoba anak-anak disini Oke, hari ini hari Senin tanggal 31 Maret 2020 Kita akan belajar di Setrak Seni Tapi sebelumnya, kita mau berdoa dulu ya Sikap berdoa Kakinya dilipat Kakinya dilipat semuanya Kakinya dilipat Tangannya di atas Before we start our lesson today Let's pray together Pray begin Untuk baca doa Sebelum bermain dan belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahirrahmanirrahim Wa bil-islaminah Wa li-muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidani ilmah Wa sukani fahmah Amin Alhamdulillahirrahmanirrahim Amin Yuk udah mau dengar semangatnya dulu Mana semangatmu Sekali lagi Udah masih belum dengar semangatnya anak-anak Sekali lagi ya Mana semangatmu ini semangatku Sekali lagi Semangat Semangat Oke Good morning everybody How are you? Just fine Good morning everybody How are you? Just fine Good morning everybody Good morning everybody How are you? Just fine Nah, hari ini kita akan belajar apa ya, coba dengan kata kumpulan ini Pak dokter mengobati orang sakit, masinis menjalankan kereta api, polisi mengatur lalu lintas di jalan Pilot mengurbanan pesawat terbang, kok hidupkan nyamuk masak di dapur, osek-osek Pedagang menjual dagangannya, maris-maris petani mencampur padi di salam nelayan berkurgus mencari ikan Gila-gila anak-anak tau tidak, hari ini kita akan belajar tentang apa ya Apa? Ya, kita akan belajar tentang profesi atau pekerjaan Profesi itu terdiri dari sejuruh Ada pun B, F, O, F, E, S, dan ini Oke, disini bunda sudah menyiapkan beberapa gambar Coba anak-anak tersebut ya, ini gambar apa ya Gambar petala Gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar koki Sebagiannya Gambar kedua Ya, ini adalah gambar guru Gambar ketiga Siapa tahu? Ya, ini adalah gambar polisi Dari gambar-gambar yang bunda berikan itu masih banyak lo pekerjaan yang lainnya Nah, di tema profesi, hari ini berarti akan ada dengan anak-anak belajar tentang guru Anak-anak-anak tahu siapa yang bunda berikan itu apa yang cuma ada di sekolah? Oke, disini bunda sebetulnya gambar guru Siapa yang bunda berikan itu? Guru adalah orang yang menggantikan pengetahuan dari yang kalau yang anak-anak udah tahu jadi tahu Tugasnya gimana sih bunda? Anak-anak tahu tugasnya gimana? Ya, tugasnya bisa di sekolah, bisa juga di sana-sana di tempat sana Yang bapak mama-bapak itu loh Mama-bapak sekolah, mama-bapak kuliah Ya, di tempat budi kuliah kan namanya adalah dosen Guru itu ada berbagai macam loh anak-anak Ada yang guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA Dan ada masih banyak lo yang apa guru yang seperti Misal, belajar putusan, guru ngaji, guru musik, dan guru yang lainnya Nah, kali ini bunda akan mengajarkan anak-anak menggunakan pikai bentuk sekolah Seperti apa ya? Tada! Hari ini kita akan membuat pikai bentuk sekolah Nah, nanti bunda akan mengajarkan makanan banyak pada anak-anak yang sudah jatuh Nah, nanti anak-anak boleh kita bersemua anak-anak untuk menempatnya ya Nah, hati-hati-hati-hati-hati-hati Belajarnya dengan pula lagi, sampai di sini dulu ya Nah, oke anak-anak di rumah jangan lupa Jaga kesehatan, makan-makanan yang bergizi, cantik-cantik Dan menempatnya ketik jarumannya Eh, jarumannya juga untuk kosong kuku ya Oke, tetap senangat Karena semua anak peradaan itu hebat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!